Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi Muhammadin Wa ala alihi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ananda sekalian 10 11 Hari ini Senin Tanggal 1 Agustus 2022 Ya Pertama Asesmen atau penilaian abati Terhadap kelas ini Sampai atau setakat hari ini Cukup bagus Antum ya Dari sudut Semangatnya Dari sudut kerapian Kesiagaan Bahkan abati lihat Kemarin banyak yang sudah punya Buku juga Sekarang ada pengayaan Silahkan Dari pustaka Boleh dari mana pun Ananda sekalian Kita langsung masuk ke PBM ke 2 Ya Nama Isi dulu Tanggalnya Tanggal 1 Agustus Nama lengkap Kemudian ada kelas Ananda sekalian Monitoring Diperkirakan Ini tuh penuh Sudah diperkirakan Jadi jangan Pula Antum Misalnya Lebarnya Yang kosong Seperti ini Tiba-tiba Antum cuma disini aja Seperempat Artinya Itu tidak lengkap Karena sudah diperkirakan Diperkirakan oleh abati Semuanya ini Sudah diperkirakan Sekarang Kita akan mengenali Tipe-tipe Ekosistem Ekosistem sudah abad Dijelaskan Minggu lalu Ya Eh udah belum ya Belum Oh baru Ininya Apa unsur-unsur Yang ada Ya unsur-unsurnya Di dalamnya Oke Sambil jalan ya Jadi Ya Secara etimologi Kan Ekos Dengan sistem Ekos itu adalah Lingkungan Sistem itu adalah Aturan Jadi sebuah lingkungan Yang memiliki aturan Nah Kemaren Oh udah Di tugas satu Kan sudah ada Itunya ya Di tugas satu itu Yaitu yang kotak Itu kan Nah Ini lingkungan tertentu Yang punya aturan Maksudnya aturan itu Bukan aturan Dalam artian Seperti aturan Yang dibuat oleh manusia Secara alami By design Ya Oleh Allah Oleh Sang penguasa Udah dibuat Seperti itu Ini Tiap Nah ekosistem Itu memiliki Sistem masing-masing Di air Berbeda Dengan yang di darat Di darat pun Bermacam-macam Di air pun Bermacam-macam Yang jelas Di dalamnya Ekosistem itu Ada Organisme Atau ada Biotik Ada makhluk hidup Dan ada Abiotik Ada makhluk terhidup Dan saling Ada interaksi Dan saling Ada interdependensi Makhluk hidup Dengan makhluk hidup Gitu Atau makhluk hidup Dengan Biotik Dan biotik Abiotik Dan biotik Sudah kemarin Sudah abadi Jelaskan Itulah ekosistem Nah Sekarang Kita akan Mengidentifikasi Arti Mengidentifikasi Apa Mengenali Tipe-tipenya Bentuk-bentuknya Jenis-jenisnya Macam-macamnya Ekosistem yang ada Di planet bumi Sampai ke kutub Jadi nanti Ada tundra Ada sapana Segala macam Dari mana abadi Ya itu dia Harus dari referensi Buku pustaka Antum buku yang pinjam Antum buku yang dibeli Antum dari pengayaan Dari internet Itulah seorang intelektual Harus seperti itu Ananda Ya bukan disuapin Begitu Enggak Inilah kerja Antum disini Oke Yang kedua Meidentifikasi Kalau tadi dunia Dunia ini Ini dunia ini Planet bumi Globo ini Nah sekarang Adalah disini Indonesia Nah di Indonesia Bagaimana Jangan coba-coba Antum masukkan Di Indonesia Ada padang pasir Enggak ada Eh tapi Konon di Jawa itu Ada yang seperti padang pasir Tapi padang pasir Dalam artian yang Seperti di daerah burun Atau misalnya sapana Enggak ada Gitu kan Itu loh Di Indonesia Terus Berikutnya Yang ketiga Mengidentifikasi Zona Nah zona Lokasi-lokasi ekosistem Dikenali Di air tawar Dan di laut Ya di air asin Oke tugas satu Tipe Tipe ekosistem Di planet bumi Buat Pakai Peta konsep Jadi begini Dibuatnya pakai Peta konsep Mau dari Misalnya gini Ekosistem Oke Nah ada dua Ya ada perairan Ada daratan Atau daratan Ini dibagi-bagi lagi Terus Yang ada di Permukaan bumi ini Kemudian Sudah kan selesai Gitu aja Terus Nah supaya Kalau antum takut jelek Coba dulu di buku Catatan Dan gunakan juga pensil Misalnya Kalau disini Boleh Ya tugas duanya Yang ada di Indonesia Pakai juga ini Tapi khusus yang ada di Indonesia Tugas tiga Komponen biotik perairan Komponen Ya komponen Yang mengisi Ya Substansi Objek-objek Yang ada Dimana Di perairan Apa saja Ada plankton Ada nekton Ada newton Eh neston Ada bentos Newton pula Neston Ada Ada Peri Apa artinya Ada di buku Jelaskan itu itu apa Ya plankton Ya Ada Plankton itu ada dua Ada bio plankton Ada zoo Eh sorry Ada zoo plankton Ada fito Plankton Jadi ada hewan Ya bagaimana Spesifikasinya Coba Cari 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 Kalau udah mentok Baru nanti diskusi Dan abadi Jadi antum ini memang Harus observasi Ya Sudahlah observasi Kesana Enggak Kelaut Kita Observasi Namanya itu referensi Atau istilahnya itu apa Library Library ya Library Observasi Jadi referensi Nah Tugas keempat Di zona ekosistem Air Ya betul Keempat sekarang ya Ya Air tawar Jadi itu ada zonanya Gini loh Misalnya di air tawar itu Nah ada zonanya Nah zona-zona ini Ini zona apa Misalnya kan Itu misalnya zona Photic Eh sorry Zona Litoral Zona Limnetik Ya Zona Pro Kundal Itu apa Artinya Eh Pertama gambar dulu Ya Ada semuanya Ada Ya Defensi ada Kemudian apa Artinya disana Tugas kelima Zona ekosistem Air laut Nah Ada zona Photic Yaitu yang masih Kenal oleh Sinar matahari Kemudian ada Nanti zona Apa lagi Tuai Ada zona Apotik A tidak Photic Matahari Tidak Tembus Nah Kemudian Itu juga Digambar Digambar Ya Gambar Kemudian Tugas ke enam Tentang kedalaman Kedalaman apa Air laut Dan Biotiknya Makhluk hidupnya Yang hidup Misalnya Di zona litoral itu Pertama zona litoral itu Kedalamannya berapa Ya Kedalamannya berapa Dan makhluk hidup Apa yang hidup disana Selesai Sudah Itu namanya Tel Sampaikan kepada Antum Shownya apa Lihat tuh Di buku Di buku itu Shownya Oh tunjukkan tuh ada Di buku-buka oleh Antum Duh Kerjakan oleh Antum Lah Waktunya Tentu Disini Dan di rumah Abadi Tiga hari Supaya Antum Yang penting Paham ini Oke tinggal dikerjakan Sudah Sudah punya wawasan itu Sudah Terus Ya Yuk kerjakan Nanti Abadi akan lihat Apa namanya Akan Abadi monitoring Nah itu monitoring Namanya dimonitor Ya Sambil di assessment Dinilai Oleh Abadi Oke Silahkan kerjakan Sekarang Abadi akan monitoring Eh sorry Ini ke Abadi pula Sebentar Monitoring ya Kesana Oke Cang Selamat menikmati Selamat menikmati